Jumpa lagi di Youtube Raya Masih di channel Belajar Nesia Sekarang kita masih membahas Brosur penerimaan mahasiswa baru Tampilannya seperti ini Semuanya ada 6 Ada 6 Dari 9, 3 sudah kita bagikan Di video sebelumnya Sekarang kita akan bagikan Yang sisanya itu ada 6 Dengan desain seperti ini Dengan mode portrait Nanti kita akan bagikan file nya Tentu disini menggunakan Corel Draw Dan Illustrator Oke bagaimana pembahasannya Kita langsung saja pada pembahasannya Disini teman teman Saya mempunyai ada 9 ya ada 9 Desain ya ini dibuat dengan Saya sendiri insya Allah tidak ada Unsur plagiarisme atau mengambil Konten orang lain Disini juga saya sudah bagikan 1 sampai 3 sekarang 4 sampai 9 saya sengaja dibagikan Menjadi 2 karena Beda ya kalau 1 sampai 3 itu Desainnya adalah landscape Ya kalau 4 sampai 9 adalah desainnya Ada portrait Tampilannya tadi teman teman Sudah melihat sekilas Sekarang kita akan dibuka saja 2 saja ya Yaitu yang nomor 9 dengan yang nomor 8 ya Oke teman teman kita buka saja disini yang nomor 9 Nanti teman teman setelah didownload Ada license nya ya Tolong dibaca Bisa digunakan sesuai dengan lisensi nya Yang ini teman teman kalau sudah ya tinggal ditarik saja Kedalam coreldraw nya seperti itu Tunggu saja beberapa saat hingga ada notif ya disini ada penggunaan pond Kita gunakan oke saja oke seperti itu Kalau sudah nanti disini ada desainnya Teman teman disini kita punya 2 halaman ya Halaman pertama untuk cover dan halaman kedua untuk informasi Begitupun untuk desain yang lain ya Kita coba pada desain yang nomor 8 Coba disini ada sedikit perbedaan dari setiap desainnya Ada yang menggunakan model dengan PNG Dan juga ada yang menggunakan model dengan JPG ya Kalau itu dibutuhkan untuk background ya Seperti itu di beberapa tipe Sebelumnya ada yang menggunakan JPG Tapi untuk yang ini Sepertinya kita menggunakan yang PNG saja Dan menggunakan background PNG ya Yaitu JPG Oke disini teman teman bisa dilihat Ini adalah tampilan desainnya Disini informasinya hampir semua sama ya Ada headline juga ada beberapa informasi pendukung Seperti item dalam bentuk tabel Dan juga ada deskripsi ada icon sosial media dan lainnya Oke disini teman teman cara menggunakannya Seperti biasa kita tinggal di ungroup saja ya Jadi klik kanan lalu di ungroup ya Jangan dulu di ungroup all Karena mungkin nanti ada beberapa item yang sengkecil juga repot ya Kita ungroup dulu oke Ini sudah di ungroup teman teman Cara mengganti teks tentu tinggal di klik dua kali saja Menggunakan text tool ya Seperti itu Selanjutnya di bagian sebelah sini ada judul Ini juga sama atau header atau headline ya Seperti itu Ini teman teman kita menggunakan Sudah menjadi shape ya Jadi nanti tinggal diganti saja menggunakan text tool ya Jadi ini tidak bisa di edit tapi harus diganti ya Karena ini sudah menjadi shape Oke seperti itu disini juga ada tombol dan ada cara memasukkannya ya Kita cara memasukkan objek disini ada model dan juga ada background Caranya teman teman tinggal kita masukkan saja dua ya Ini tinggal kita drag saja ke dalam corel draw nya seperti itu Oke setelah itu teman teman silahkan dimasukkan ya Disini tekan seleksi saja dulu objek dan background nya Tekan T lalu tekan L ya Oke Kalau sudah teman teman kita drag saja dulu ya Seperti ini Oke disesuaikan angle nya silahkan turunkan ke bawah Caranya klik kanan Terus ada order Terus ada to back page ya Yang ini teman teman Tinggal dihilangkan saja untuk fill nya Oke seperti itu Supaya kelihatan outline nya diperlihatkan dengan klik kanan Oke disini teman teman tinggal kita power clip atau Kita bisa menggunakan shape tool ya Disini shape tool saja Seperti itu diseleksi pada setiap pojoknya menggunakan zip nya Lalu kita drag ke sebelah kanan Oke seleksi dulu tekan zip dan di klik pada setiap add key nya Ya ini juga sama Diklik tekan zip ini di klik sambil zip juga masih ditekan ya Tinggal drag ke sebelah kiri seperti itu Kebetulan yang ini menggunakan efek blur ya teman teman Jadi kita bisa menggunakan bitmap Lalu ada blur disini Belum ada untuk blur nya Karena yang diseleksi adalah bagian yang atas Harusnya bagian yang bawah Kita bitmap dulu Lalu blur ada gaussian blur Ini gaussian blur nya kelihatan teman teman bisa nanti disesuaikan ya untuk jumlah pixel Atau blur nya Kita tekan ok dulu Sekarang kita ulangi ya Untuk yang background nya Kita simpan saja Oke Disini kita turunkan Maksud saya kita simpan ke bawah ya Yang ini ke bawah Oke seperti itu Jadi kita tidak menggunakan power clip Manakala caranya seperti ini Oke seperti itu Kita ketengahkan dulu tekan C Oke Kita hilangkan untuk outline nya teman teman Selanjutnya yang ini Kita simpan untuk model nya di bagian sebelah kiri dan kita perkecil Oke teman teman disini Selalu diseleksi ya bagian model dan di bagian background Tekan alt ya teman teman sekali lagi Tekan alt ditekan terus dan ditahan Diseleksi pada bagian background dan model Setelah itu klik kanan ada order dan to back page Oke seperti itu Ini jadi untuk model nya Dan ini untuk background nya Biasanya saya menambahkan link ya Disini daftar sekarang Ada link download nya Maksud saya ada link pendaftarannya Bisa menggunakan shortcut seperti bit.ly atau gg.gg ya teman teman Oke itu Untuk cara menggunakan model yang ada di Brosur ini ya Ada juga di bagian sebelah kanan Ini juga hampir sama teman teman Pada bagian sebelah kirinya itu Menggunakan model ya Berarti caranya seperti yang tadi Kita duplikat saja yang ini Kita drag ke bagian sebelah kanan Lalu kita klik kanan Oke Setelah itu klik kanan kita turunkan order Ada to back page Oke Sebentar teman teman Ini tidak terseleksi Oke Harusnya ini dibuang saja Yang ini kita diseleksi lalu Order to back page Ini sudah ya seperti itu Oke teman teman itu Cara Menggunakan Dari Brosurnya Nanti teman teman bisa Digunakan sesuai dengan data Disini notif Admin tidak membagikan untuk gambarnya Dan juga tidak membagikan untuk logonya Begitupun untuk Desain desain yang lain ya Teman teman kita Membagikannya Cara seperti yang tadi Dan cara menggunakannya Ini juga masih bisa digunakan di ilustrator Karena pada dasarnya Formatnya adalah .ai Nanti kalau .ai teman teman Tinggal dibuka saja Menggunakan ilustratornya Dan ini cara default Akan sesuai dengan yang kita bagikan Ini yang nomor 3 ya Yang landscape Kalau yang nomor 4 Sampai yang 9 Yang portrait Kita buka coba yang nomor 6 Klik kanan Lalu Adobe Illustrator Oke Ini adalah yang Ke 6 ya Kalau disini Perlu beberapa Objek yang di Power clip ya Mungkin ya Atau yang dipotong Seperti itu Perbedaannya Di ilustrator Kita menggunakan Adbot ya Adbotnya hanya 1 Tapi desainnya Ada 2 Nanti teman teman Bisa digunakan Per adbot Atau per Kampas ya Kalau di ilustrator Kalau di core kita tidak ya Untuk yang nomor 6 Ini ada sedikit perbedaan Teman teman Cara menggunakan Memasukkan modelnya Karena disini Tidak menggunakan Objek yang Menggunakan PNG ya Maksud saya Tidak menggunakan Yang JPG Jadi ada Di sebelah Kanan Disini Teman teman Coba kita masukkan dulu ya Untuk Modelnya Biar kelihatan Cara menggunakannya Oke Disini Cara Memasukkannya Ini tinggal Dinaikkan dulu ya Ada Front page Kita di Control home Aja ya Atau Klik kanan Order to Front page Ini jadi di atas Kita flip dulu Lalu kita Masukkan disini Teman teman Ada Objeknya ya Seperti itu Ini Digunakan power clip Sebentar Kita kasih dulu Warna hitam ya Oke Yang ini kita naikkan dulu Order To front page Oke Setelah itu Silahkan Pada Bagian atasnya ya Disini Warna hitam Pada bagian atasnya Ungroup all Dulu Sepertinya Oke Ini sudah ada Pada bagian Atas disini Kita naikkan ya Sesuai dengan Bentuk Dari modelnya Nanti teman teman Disesuaikan juga Untuk bentuk model Dari Brosurnya ya Sekarang kita coba Ya Supaya kelihatan Ini kita Transparankan saja Oke Seperti itu Terus Untuk Kepalanya Masih belum masuk Boleh Seperti ini Diklik kanan saja Lalu Di Power clip Kedalam Lingkarannya Dan Outline nya Dihilangkan Sebentar Ada kesalahan Sedikit Ya Harusnya ini Klik kanan Power Ininya Kepalanya Ya Oke Kita naikkan dulu Klik kanan Dan Power clip Inside Ya Seperti itu Ini dihilangkan Untuk outline nya Jadi Ini Hanya Opsi ya Hanya opsi Cara Memasukkan Untuk Modelnya Supaya masuk ke dalam frame Ada pun Mau mengeluarkan Nanti Teman teman Tinggal di Manipulasi pada bagian Frame nya Yang tadi ya Nah Yang ini Tinggal di manipulasi Oke Itu Sekarang Cara mendapatkannya Teman teman Dari mana Saya sudah siapkan Di blog saya Teman teman Disini ada Perkategori Kategorinya Ada tentang Pendaftaran Mahaswa baru Juga ada Illustrator Dan lain lain Ini masih Banyak Untuk kategorinya Tapi saya akan Kumpulkan dalam Satu halaman Untuk link nya Nanti diarahkan Kedalam Halaman atau link download nya Nanti link ini Kita akan bagikan Teman teman Bisa lihat Di deskripsi Ini Format nya AI atau Illustrator Dan Corel Draw Ada beberapa Informasi Pendukung Ini untuk Tampilan Tampilannya Portrait dan Landscape Sedangkan ini untuk Download nya Ini ada Link file download Silahkan teman teman Nanti boleh digunakan Ini untuk yang Landscape Dan dibawa Untuk yang Portrait Untuk desain nya Semuanya gratis Tentu dibaca Untuk lesensi nya Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih Sudah berkunjung Salam belajar Nesia channel Selamat menikmati